Bagaimana cara membujuk orang dengan demensia agar mau minum obat? Meminumkan obat pada ODD ini cukup challenging ya, karena seringkali ODD itu tidak mau minum obat. Karena pertama, tidak memahami kegunaan obat walaupun sudah dijelaskan berulang-ulang. Yang kedua, sebetulnya ODD ini mengalami efek samping ketika minum obat tersebut, tapi tidak bisa mengkomunikasikan. Akhirnya yang bisa dilakukan hanya menolak apa yang bisa dilakukan keluarga. Yang pertama, panjangkan sabar untuk menghadapi kerewelan ODD. Setelah itu, optimalkan komunikasi. Bicaralah dengan lembut, nada suara kita juga tidak tinggi. Gunakan kalimat yang pendek, yang sederhana, ulang-ulang. Peliharalah kontak mata dan jangan melakukan komunikasi dengan aktivitas lain, seperti misalnya main handphone atau melakukan pekerjaan lain, seperti itu. Kemudian, yang paling penting, carilah waktu terbaik. Waktu terbaik ini bersikap individual. Karena ada saat-saat ODD moodnya baik, tidak menolak, itu individual dan harus dipahami oleh keluarga.